Intro Tanggapannya sih Alhamdulillah ya pertama bersyukur banget udah naik berkasnya Katanya udah naik tahap 1 kan Nah itu lagi di pikir sama Kejaksaan Kalau emang lengkap akan naik ke tahap 2 Jadi ya semoga aja berkasnya lengkap jadi bisa cepet sidang sih itu aja Yang menguatkan sebenarnya sih orang terdekat aja ya Pokoknya yang tahu aku aja gitu kan Disini kan orang-orang yang menilai sebelah mata itu orang yang gak 24 jam sama aku Jadi kan dia di luar lihat seperti ini Ya kan mereka gak tahu dalamnya seperti apa Apalagi rekonstruksi itu kan sebenarnya Apa ya itu kan kita harus Apa sih kayak percaya sama pihak kepolisian Terus harus menghargai rekonstruksi itu Itu kan ada adegannya 115 Nah disitu tuh sebenarnya aku harusnya udah gak ikut Dari yang adegan pertama di polda kedua tuh Yang di kulang-perang cuma satu adegan habis itu pulang harusnya Cuma aku disitu kayak pengen ada disitulah sampai selesai Nah dengan syarat yaudah tidak boleh mengganggu jalannya rekonstruksi Jadi aku menghargai pihak kepolisian disitu Dengan tidak marah-marah Atau tidak berontak jadi gak cari perhatian sendiri gitu Dan cuaca udah mendung juga Nanti kan kalau aku yang ngulah jadi makin lama lagi prosesnya Kalau berita yang menyudutkan sih aku gimana ya Sendiri kayak aku gak tanggepin sih dan gak aku baca-baca juga Jadi kayak udahlah biarin aja terserah orang mau nilai apa gitu Alhamdulillah malah aku tuh seneng Jadi kayak orang yang dizolimin itu kan katanya Doanya langsung tembus Langsung tembus jalur langit Apalagi sekarang nih lagi bulan Ramadan 10 malam terakhir Aku kayak Alhamdulillah ya orang pada zolimin aku Siapa tau Allah langsung denger doa aku Aku yang gitu aja sih bersyukur aja sih Nah kalau aku nanggepin dari pihak keluarga yang ngata-ngatain aku Aku cuma mikir gini Wajar namanya juga tersangka Pasti gak mau namanya jelek sendiri Gitu aja sih Jadi aku gak ambil pusing lah Itu juga kan fitnahan-fitnahan gitu loh Ya semakin di fitnah semakin gede pahala buat aku Dosa aku balik ke mereka semua Ya aku kayak bingung aja sebenernya Bingung ini yang tersangka siapa sih Yang korban siapa sih gitu Kok aku ini korban tapi Tersangkanya merasa korban ya gitu sih Aku cuma mikir itu aja sih dari kemarin Pecewanya ada Cuma ya udahlah pasrah aja gitu sekarang Ya mungkin Gimana ya Mungkin mereka tuh gak mau jelek sendiri itu Aku pikirin kayaknya mereka gak mau jelek sendiri Jadi mereka itu malah sibuk nyari-nyari kesalahan aku Atau malah sibuk untuk fitnah-fitnah aku Bukannya Sibuk aja fokus buat tersangka sendiri Gitu maksud aku Jadi gak usah mikirin hidup orang Harusnya kan gitu ya Kalau indikasi itu aku gak tau ya Yang aku baca sih komen-komennya Kayak mereka lebih menyudutkan Kayak fokus ingin menjelek-jelekan aku sih Gitu aja Enggak sih Enggak sih Enggak Ya belum tau juga Mereka kan nyudutin kayak komen-komen gitu aja kan Ya terserah mereka lah mau gimana Mereka lagi sibuk mungkin cari-cari kesalahan aku Biar aja Allah yang bales sih gitu aja Kalau soal tanggapan yang disindir sama pihak keluarga tersangka Awalnya kan aku diem aja ya Emang kan dari awal banget kan yang diposting-posting gitu Awalnya aku diem tapi Lama-lama kok agak ganggu ya Karena aku perhatiin nih kayaknya mereka kayaknya nungguin update-an aku deh gitu Aku update apa di komen Aku update apa di komen gitu Makanya yang di tiktok itu akhirnya aku bales Ya itu sebagai langkah awal sih buat aku Kayak itu peringatan aja sih Lagian aku tau nih yang komen nih Perempuan juga Sesama ibu juga Dimana dia harusnya lebih punya respect dan empati yang lebih tinggi Kan perempuan sama perempuan tuh harusnya lebih menghargai atau gimana Ini aku agak lucu kok Sesama perempuan, sesama ibu Tapi komennya seperti ini kayak Bukannya fokus aja nih lagi bulan puasa Bukannya fokus ibadah malah fokus nyari kesalahan orang gitu Kayak agak aneh sih buat aku Kalau gak fokus ibadah ya udahlah fokus aja sana buat tersangka gitu Buat keluarganya sendiri gitu Gak usah mencari-cari kesalahan orang Ya biar aja netizen lah yang menilai nanti seperti apa Itu gemes makanya aku bales Karena awalnya tuh aku gak pernah bales sama sekali Aku anggap yaudahlah gak usah lah gak usah dibales Tapi lama-lama nih kok lucu ya Seolah-olah jadi saya yang jadi disudutkan Seolah-olah dia yang apes itu dia Padahal disini saya yang apes gitu loh Jadi kayak aneh sebenernya ini agak lain Kalau aku tuh makanya aku kayak ini agak lain nih keluarga nih gitu Oh ini saya bales pake ini malah ayat-ayat Ini doa untuk orang yang di zolim Hayo ntar saya post satu-satu ya Biar adil cenah katanya Ini Ini doa untuk orang-orang zolim Jadi ya biar dia inget aja ini bulan Ramadan itu aja sih Kayak Inget deh ini tuh lagi bulan Ramadan Ini lagi 10 malam terakhir segala Doa ini dilipat legandakan gitu Jangan sampe Amit-amit gitu loh Orang yang di zolim ini doanya tuh bakal didenger banget sama Allah Jangan sampe ke ucap Dari mulut aku lah untuk doain dia itu Jangan sampe gitu sebenernya Gitu aja sih Kayak aku ingetin aja sebenernya Untuk peringatan aja buat dia Dia respon aku tuh cuma kayak Ini kok gak fokus sama Dante ya jadinya gitu Sementara aku disini Fokusnya untuk Dante Jadi makanya kalau mereka ada spill-spill apa Aku gak tanggapin Karena fokus aku buat Dante Itu agak aneh sih Aku juga bingung Itu aku tau Aku gak nonton beritanya Cuma denger dari Temen-temen deket aja Aku nanggepinnya cuma kayak Aneh aja sih Ini kan lagi masalahin Dante Terus kenapa harus bahas-bahas masa lalu Dan masa lalunya juga Gak tau valid apa enggak gitu loh Aneh sih menurut aku aneh aja Aku gak nonton full beritanya Aku kayak pas temenku jelasin Kayak aku bilang Aduh diem deh aku gak Fokus buat itu aku fokus buat Dante Aku gituin aja Jangan bahas-bahas yang di luar Dante Aku selalu ngomong gitu sama temen-temen aku Karena menurut aku Aku pisah aja udah lumayan lama Dua tahun setengah Terus Itu berarti kan dia bahas Asmara yang udah lama banget 5 tahun apa 10 tahun lalu gitu Kayak menurut aku gak penting sih Bahas-bahas itu Entah itu benar atau tidak ya Gak penting menurut aku Fokusnya untuk Dante Itu kan berarti bahas masa lalu Ngapain gitu Buat apa gitu sih Masih cinta kali ya Aku gak tau Aku karena kan udah gak follow-followan juga Terus gak baca juga berita-berita tentang Dante tuh sebenernya aku gak baca semuanya Karena apa ya Baca berita kadang bikin aku jadi pusing sendiri Kepikiran Jadi mendingan yaudah lah Tau-tau dari temen-temen aja Paling eh ada berita ini ada berita ini Kayak gitu Tidak ada komunikasi sampai sekarang Dari awal kasus sampai sekarang ya Pengennya gitu Aku dari awal pengennya bareng-bareng Ya gak tau nanti mungkin di pengadilan pasti ketemu kan Dante kan cuma satu gitu Gak mungkin Gak bareng Harapan aku cuma satu sih Semoga ya bisa dihukum seadil-adilnya aja Gitu jangan sampai bikin kecewa apa gimana Karena kan ini udah parah banget lah Udah nyawa udah hilang Ya hukumannya minta yang setimpal sih Aku pengen banget itu Pokoknya Tiap hari aku doanya gitu aja Ini saya flashback lagi ya Ya mohon maaf ya Ini saya akan cerita Yang sebenarnya Saksinya itu ibunya Gak tau waktu itu apa Ini di jalan ceritanya Waktu mereka pacaran Faktanya karena ibunya masih ada Dia ngejar ibunya Ibu dimana Ibu dimana Ditelepon Ibu lagi di kemangfilet Kenapa rak Ibu aku mau nyusul Cuman apa? Supaya minta Mas Angger gak mutusin gitu Suruh cerita flashback sendiri Dari pacaran bapaknya Bapaknya itu Angger itu deket Almarhum bapaknya Sampai Angger Waktu itu janjiin lah Setelah bapaknya meninggal Aku coba nanti Aku penuhin keinginan bapaknya Luluh Nah Ya kan saya bilang Yang jalanin kan kamu Bukan ayah Ya udah Angger juga Udah ya aku Aku yang jalanin Tapi makanya kemarin Pas ada putusan seperti ini Ya ini resiko hidup Manusia ada yang jalannya mulus Ada yang terseok Mungkin saatnya aku harus introspeksi Ya bagus saya bilang Kamu ambil hikmahnya Di sini Emang gak jarang pulang Di sini ya biasa aja sih Lebaran ya Gak yang gimana-gimana juga Untuk tahun ini belum tahu Belum ada persiapan sama sekali Untuk tahun ini Jangan posisi Gak mau alat ya Aku kemarin udah 3 hari Betul-betul Tidak dulu Ya jangan buat itu ya Gak kuat Aku gak kuat Lagi diobati Gak kuat